Di hari keempat pelaksanaan pekan daerah kelompok tani dan nelayan andalan atau PEDA KTNA ke-11 Sekelimantan Barat menggelar agenda petik buah jeruk, Senin 5 Agustus 2019 di Wisata Agro Desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi. Kepala Bidang Penyeluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, Urai Joni Silais, kepada CSMTV menjelaskan tujuan dilaksanakannya wisata petik buah di desa Tebing Batu tersebut. Untuk agenda PEDA KTNA ke-11 tahun 2019, salah satunya adalah kunjungan di wisata petik buah di desa Tebing Batu, Kecamatan Sebawi. Nah, karena itu kita ingin mempromosikan jeruk sambas ke daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan Barat sehingga komuniti jeruk di Kabupaten Sambas ini bisa kita angkat kembali karena sudah lama sekali memang komuniti jeruk ini tenggelam sehingga nantinya ke depan jeruk kontianak yang ada di Kabupaten Sambas ini dapat kita promosikan sehingga lebih dikenal luas oleh masyarakat. Dan tentunya juga dari aspek ekonomi itu bisa mengangkat kehidupan masyarakat kita di Kabupaten Sambas untuk komuniti jeruk kontianak. Nah, agenda kegiatan PEDA ini memang kita selaraskan karena memang salah satu tujuan daripada PEDA ini adalah tujuan untuk mempromosikan produk unggulan dan masing-masing daerah, salah satunya itu di kebun jeruk. Sehingga nantinya masyarakat luas di Kalimantan Barat ini mengatakan benar bagaimana budidaya tanaman jeruk dan rasa jeruknya sendiri yang sudah terkenal di tingkat nasional. Dan tentunya kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Sambas sangat berkomenten untuk mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Sambas. Momen inilah yang kami ambil sehingga nantinya ke depan itu komoditi jeruk di Kabupaten Sambas itu dapat terangkat kembali di tingkat nasional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang komoditi jeruk di Kabupaten Sambas. Di tempat yang sama, Julian selaku pemilik kebun jeruk di Desa Tebing Batu menjelaskan jenis-jenis jeruk dan luas kebun yang dipenuhi beberapa jenis jeruk tersebut. Julian berharap kegiatan ini dapat mengangkat kembali jeruk sambas hingga dikenal di tingkat nasional. Kita berada di Desa Tebing Batu, Kejapatan Sambas, berada di komplek wisata petik buah jeruk. Kebetulan di komplek wisata buah jeruk ini seluas 9 hektare lebih. Jadi jumlah pohonnya berpisar antara 3 ribuan. Nah kemudian di komplek ini kita ada menanam beberapa paritas terutama ini ada kaprok krigas atau limau madu. Kemudian ada limau susu. Limau susu, madu susu. Kemudian yang terbanyak ini adalah siam. Siam sambas. Nah kemudian kebetulan di dalam ini ini adalah umur tanaman kurang lebih 7 tahun. Jadi pas bulan 12 nanti 7 tahun. Dan Alhamdulillah pada saat ini habis panjang raya dan hasilnya satu pohon berkisar antara 50 sampai 60 kg per pohon. Untuk tanggapannya Pak mengenai yang kamarnya datang ke KTN. Alhamdulillah pada hari ini dengan ramainya kawan-kawan dari petani yang berada di seluruh Kalimantan Barat datang menikmati dan melihat. Dan Alhamdulillah dengan acara ini mungkin salah satu ajang promosi kita untuk mengekspos, meramaikan lagi tentang jeruk khususnya di kawasan sambas. Elda, salah seorang anggota KTNA Kota Singkawang pada CSM TV mengaku puas bisa terjun langsung memetik buah jeruk di sambas. Elda berharap Kabupaten Sambas akan kembali meraih kesuksesannya dalam komunitas jeruk seperti yang dialami beberapa tahun yang lalu. Berkunjung ke kebun KTNA Kabupaten Sambas kita melihat buah hasilnya itu memuaskan dimana saya lihat sudah banyak yang masak-masak kami bersyukur untuk manis-manis saja cuma kami tidak bisa membedakan mana madu susu, mana siam, mana madu susu dengan terus atau kayak iya. siam, dua jenis. Mungkin nanti ke depannya bagi kemarinnya juga di Singkawang nanti bisa mengembangkan jeruk-jeruk yang seperti di sambas itu. Jadi soalnya kalau di Singkawang ya kalau di daerah utara memang banyak kebun jeruk sama halnya dengan daerah sambas itu cuman yang kalau kita lihat di pesisir-pesisir di urusan Sambas Sengkawang itu banyak yang tidak tahan lama entah disebabkan oleh penyakit atau keracunan tanah kita tidak tahan oleh masing-masing. Jadi kami sangat puas berkunjung di kebun KTNA Kabupaten Sambas mudah-mudahan ke depan lebih berkembang lagi supaya nanti mungkin mudah-mudahan seperti tahun-tahun sembilan puluhan dolo yang Kabupaten Sambas itu mengeluarkan hasil kebun jeruk ke Pulauan Jawenun lebih meningkat. Hal yang sama juga disampaikan Harun anggota KTNA Kabupaten Ketapang kepada CSMTV dia merasa puas bisa melihat dan memetik sendiri jeruk di kebun wisata agro desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi. Dia pun berharap hasil dari kunjungan dan mengikuti rangkaian kegiatan ini bisa menjadi masukan terutama pengembangan kebun jeruk sambas dan bisa diterapkan di Kabupaten Ketapang. Saya baru yang pertama kali ke Kabupaten Sambas di Kecamatan Tebas saya datang tujuan ke sini untuk melihat bagaimana kebun jeruk di Kecamatan Tebas itu bagi saya sangat menarik melihat hasil dari karena di kebun jeruk ke Provinsi Kalbar itu yang paling banyak itu di Kabupaten Sambas Kecamatan Tebas Kecamatan Sebawi Kecamatan Sebawi jadi sangat tertarik juga supaya saya pulang ke Ketapang nanti bisa mencontohi bisa mencontohi terutama saya di Kecamatan Marau Desa Belaban di Sentimayas akan saya berikan kembangkan nanti supaya ini jangan hanya kita melihat itu secara teori saja namun saya sebenarnya praktik kelapangan dapat menikmati hasil buahnya baik yang jeruk madu siam madu susu madu susu inilah yang fakta yang saya lihat dengan kawan-kawan dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten lainnya Perangkat Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Hamadi berharap kegiatan pedaka TNA ini bisa mengangkat nama Kabupaten Sambas jadi kami merasa berterima kasih atas kehadiran Bapak kedatangan Bapak-Bapak baik dari dari luar maupun dari dalam khususnya Bapak dari Ketapang banyak bertanya kepada saya tentang menanam jeruk bagaimana dan juga kalau ini jeruk apa yang itu jeruk apa katanya jadi saya sampaikan kepada Bapak ini masih lagi ini jeruk yang kayak yang besar yang kayak ada itunya jeruk madu madu yang ini madu madu susu yang ini jeruk siam malahan Bapak ini bertanya kepada saya bagaimana cara menanam jeruk yang baik katanya dan juga sudah saya sampaikan kepada Bapak ini harus dibikin galangan dulu setelah dibikin galangan barulah kita masukkan itu bibit jeruk itu langsung ditutup ditutup agak-agak dipadatkan sedikit tanahnya biar perkembangan jeruknya nanti bagus baik setelah ditanam jeruk itu sekitar 2-3 bulan baru kita kasih pupuk yang saya sampaikan kepada Bapak tadi ini setelah saya kasih pupuk nanti perkembangan pupuknya sekitar 15-20 hari akan nampak perkembangan bibit itu akan nampak hijau nanti daunnya dari pantauan di lapangan tampak para peserta pedagat TNA dari berbagai kabupaten kota memetik secara langsung buah jeruk dari batangnya CSMTV membedahkannya